Terima kasih telah menonton Head unit musik tidak saya nyalakan Tapi Peredamannya Tadi ada motor lewat Seperti itu Suaranya juga sampai sini samar Ini dua kondisi sunroof saya buka Kalau ditutup ini bakal lebih kedap lagi Suara mesin tentunya masih masuk sedikit Tapi hanya sedikit Dan ketika Anda menyata lagu Saatnya suara mesin itu Raungan mesin dieselnya itu Itu bisa lebih samar lagi Sekarang mumpung Jalan yang kosong Saya coba aja akselerasinya Vebas stability contour saya matikan AC saya matikan sementara Kita mulai Seperti itu ya Jadi Dia memang ada turbo light Tapi turbo lightnya ini sangat minim Dan torsinya itu Itu instan di putaran bawah Karena Mesin ini memang Horsepowernya Itu hanya 181 horsepower Akan tetapi torsinya itu mencapai 430 Nm Dan torsinya 430 Nm itu Itu setara dengan Itu hanya 20 Nm Lebih kecil Dari mesin Dari mesin 3000 cc 6 cilindernya Milik BMW BMW Mesinnya 3000 cc 6 cilinder Itu Horsepowernya 350 memang Di sini Masa 181 Tapi torsinya itu 450 Nm Yang terakhir Belakangnya itu 500 Nm Tapi yang awal-awal 3000 cc 450 Nm Mobil ini Itu Torsinya 430 Nm Jadi Hanya tersis Selisih 20 Nm Dari mesin BMW 6 cilinder 3000 cc itu Itu Sangat impresif ya Untuk Mobil SUV Leather frame Seperti ini Nah ini Coba kita lihat lagi Torboleknya Oke Jadi Tenaganya Itu keluar Mulai Mendorong Torsinya Yang instan itu Mulai keluar Itu di RPM Kurang dari 3000 Jadi 2500 Itu Anda Sudah mulai Bisa merasakan Torsinya Yang besar Itu Nah sekarang Kita sudah Memasuki Kawasan Permukiman warga Perumahan-perumahan Nah ini ada Beberapa Speedtrap Kita coba Nanti kita coba lagi Di depan ada Terakhir di depan ada Sekalian kita putar balik Oke Saya sudah bisa menyimpulkan Sekarang kita putar balik Jadi mobil ini Sudah dilengkapi Dengan kamera parkir Kamera mundur Dan ini sudah ada Garis bantunya Seperti ini Seperti Anda lihat Semoga kelihatan Terang banget Soalnya Jadi Walaupun garisnya ini Tidak dinamis Menyingkuti arah setir Tapi paling tidak Garis ini sudah ada Di sana untuk Membantu Anda parkir Ini Sentuhan yang simple Tidak mahal Kamera parkir itu Tapi itu sangat membantu Daripada belum ada Terus nanti Anda Harus tambah-tambah sendiri Ini sudah ada Dapet di sananya Oke Jadi untuk suspensi Ini empuk sekali ya Nah ini Seperti ini Nah Yang depan itu Wah Luar biasa nyaman Jadi yang depan Suspensi depan Ketika mau impact Dengan Speed trapnya Itu Salahkan peredamannya Guncangannya itu Diredam dengan baik Oleh suspensi depan Dan Tipikal Penumpang Belakang Dengan suspensi belakang Biasanya setelah depan kena Yang belakang itu Terlalu mengocok Door gitu Tapi Nah Ini Suspensi belakangnya Itu Meredamnya itu Meredam bantingannya itu Baik Jadi biasanya Setelah yang depan lewat Yang belakang ini Itu Perasanya seperti Terbanting Namun Di mobil ini Itu Bantingannya itu Diredam sehingga Kocokannya Getarannya ini Itu tidak banyak Seperti itu Jadi bisa dikatakan Secara kesimpulan Suspensi mobil ini Itu Dewasa Bantingannya itu Didewasa Yang depan meredamnya Tuburkannya enak Yang belakang Yang belakang Bantingannya Itu Diminimalisir Ya karena memang Ground clearance nya Mobil ini juga Tidak tinggi Eh tidak rendah Sorry Cukup tinggi 20 cm lebih Bisa sampai 22 cm Yang mana itu Membuat mobil ini Feksibilitasnya juga bagus Berarti Anda Ketika ingin Beroffroad di mobil ini Itu juga nyaman Karena suspensi nya Empuk dan Ground clearance tinggi Serta dengan Ground clearance yang tinggi Anda juga Tidak perlu takut Masalah Lanjir Untuk Bahan bakar Sebetulnya Mobil ini Mampu Menelan Bahan bakar solar Tapi Mitsubishi Itu Ya Merekomendasi kan Seharusnya Dex Karena Mungkin Di jangka panjang Jika Anda Mengisi solar Terus menerus Itu bisa Berakibat Negatif Pada mesin Anda Walaupun itu Jangka panjang ya Jadi lebih baik Anda rawat mesin Anda Anda isi Pertamina Anda isi Dex Pertamina Dex Kemudian Untuk konsumsi Bahan bakar Ya karena Mobil ini Juga Fiturnya Sangat lengkap Dibandingkan Dengan pesaingnya Dari brand 3LX Mobil ini Tadi juga Sudah saya singgung Tenaganya Itu besar Salah satu yang terbesar Setelah Nissan Terra Yang mencapai 191 PS Ini 181 PS Itu juga Tidak kecil Dan torsinya Itu gak main-main ya Torsinya ya 430 Nm Tadi Yang hanya terpaut 20 Nm Dari mesin 3000 cc 6 silindernya Twin power turbo nya Punya BMW Itu tenaga yang Tidak main-main Sangat besar Kemudian Fitur juga Melimpan Disini sudah Electronic parking brake Kemudian ada Vehicle stability control Sandroof juga Sehingga yang membeli Mobil ini Itu cukup banyak Nah dari teman-teman Saya yang juga Membeli mobil ini Meminang mobil ini Tentunya Menurut pengakuan mereka Untuk dalam kota itu Mencapai Konsumsi bahan bakar 1 banding 10 Itu tidak sulit Serta Di kecepatan rata-rata 90 km per jam 100 km per jam Di jalan tol Dan kebanyakan Mereka membawa Orang banyak ya Full load Full loading 7 penumpang Itu 1 banding 13 Itu masih bisa tercapai Untuk SUV Leather frame Seperti ini Dengan SUV Sebesar ini Dengan popet Seberat ini Bisa mencapai angka segitu Itu angka yang cukup fantastis Jadi bisa disimpulkan Untuk bajar Dakar 4x2 ini Itu irit Oke Ini kebetulan juga di belakang Ada tenaga wira niaganya Dari Mitsubishi Sunstar Motor Amat Yani ya Nanti Untuk nama tepon-tepon Kota-kota Bisa di cek Ikon deskripsi Ini Namanya siapa mbak? Saya Niar Dan Mbak Hemi Oke ya Ini dengan Mbak Niar dan Mbak Eni Jadi gini Kalau ada customer Beli Pajero Sport Itu Dapet Keistimewaan apa ya Kalau beli di Sunstar Motor Amat Yani ini? Kita memberi Keistimewaan Untuk membeli Pajero Kita nanti Bakal dapet bonusan Kayak kaca film Plat jalan sementara Jadi orang kan kadang Gak dapet Di Pajero Sementara Kita langsung dapet Bisa dipakai langsung Bisa dipasang juga Langsung disitu Terus Ada payung Gantungan kunci Terus ada gratis Biaya jasa Service Itu 50.000 km Atau 4 tahun Mana yang terjadi Terlebih dulu ya? Iya Betul Itu gratis jasa service? Iya Kalau waranti mesin Kayak garansi-garansi tertentu Kalau garansi-garansi tertentu Itu Kayak semacam oli Oh iya oke Terus Jadi ganti oli gratis Selama berapa tahun Selama 4 tahun Oh 4 tahun Cuma kalau dalam masa garansi waranti Seperti itu Ada spare part yang rusak Harus diganti Itu bayar ya? Iya Bayar Bayar Tapi jasinya gratis Kalau masih dalam tahap 4 tahun Jadi spare part Bayar Biasanya gratis Gitu ya Oke Ya jadi Seperti itu Yang disampaikan Oke Jadi secara kesimpulan Mobil ini Mobil harga berapa? 561 ya? 561 juta Tapi Ya tentunya Anda akan mendapat Versi yang lebih baru 564 Oke Jadi Karena mobil tes kita kali ini Ini bukan yang versi terbaru Karena ini mobil tes Jadi nanti Anda ketika membeli Di tahun 2020 ini Itu nanti harganya 561 Dan 564 Seperti itu Nanti Anda dapatnya yang terbaru Yang sudah ada improvement Sudah ada facelift Pokoknya seperti itu Jadi ini cuma mobil tes saja Tidak sebaru yang itu Tidak sebaru yang itu Tetapi Untuk mesin Handling mobil ini Jadi handling mobil ini Itu juga Sikap Nah Mobil ini sangat turut ya Jadi handlingnya sikap Terlepas dari Suspensinya tadi Yang Empuk Yang depannya empuk Yang belakang meredamnya Sangat bagus Kemudian untuk Konsumsi bahan bakar Juga Mobil ini bisa dibilang elite Untuk SUV Radar frame sebesar ini Untuk mesin Juga Tidak bisa Dibilang Lemah ya Karena mesinnya ini Sangat bertenaga Saya ingin sekali Anda melihat Jarum RPM itu ketika Saya kick down Setelah ini nanti kita coba Oke Sekarang kita belok dulu Ini setelah ini bakal ada jalanan kosong Vapor stability control Saya matikan AC saya matikan Nah ini Nah Seperti itu ya Mobil ini juga Dia Gear nya 8 percepatan Karena 8 percepatan Dia ganti giginya itu Matic nya Itu Sangat sering Dan itu sangat halus Perpindahannya Coba Anda perhatikan ya Nah Seperti ini Perpindahan giginya itu Sangat halus Sangat Dekat-dekat jaraknya Karena gear AT8 speed tentunya Dan itu sangat halus Serta dengan torus sangat besar Nah Seperti itu ya Tidak lupa juga Mobil ini juga dilengkapi dengan pedal shift Dan pedal shift ini Itu diam Jadi Kalau Anda muter Setirnya ke kiri Ke kanan Pedal shift itu tetap diam Jadi Anda tidak bingung Dalam Menaikan atau menurunkan Gear nya Ini seperti itu saja Test drive Mitsubishi Padero Sport kita pada kali ini Ini sekali lagi saya sampaikan Mobilnya ada di Mitsubishi Sunstar Motor Jalan Ahmad Yani Untuk nama telepon kontak marketingnya Bisa di cek di kolom Deskripsi Bisa ke IG juga Nanti IG Oke Nanti Saya ikut sertakan ya Oke Sekian Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton